Saudara saksi, dari tadi kami penasihat hukum mendengar dengan baik keterangan saudara saksi di awal dimulai dari pertanyaan dari Majelis Hakim, awalnya saudara saksi menjelaskan bahwa ini adalah peristiwa penembakan terhadap almarhum Yosua, lalu saudara saksi dilanjut dengan mengakui bahwa itu adalah cerita yang tidak benar, lalu karena itu berupa cerita yang tidak benar saudara saksi memerintah saudara Hendra Kurniawan untuk cek dan amankan CCTV, hingga sekarang terjadilah persidangan pada siang hari ini. Saya membaca BAP saksi yang tadi mana saksi telah menjawab bahwa saksi pernah diperiksa, saksi lulus Akademi Kepolisian pada tahun 94, riwayat jabatan saksi banyak, dimulai dari Pama Lemdiklat, Adawa Kasat Reskrim, Kasubbak Reskrim, Kasat Reskrim, Wadir Reskrim Um, Kasub Ditipidum, Ditipidum Bareskrim, hingga terakhir Kadif Propam. Saudara saksi atas pertanyaan Majelis Hakim menjawab bahwa saudara saksi pernah bekerja sama dengan terdakwa atau terdakwa merupakan spri saudara saksi. Betul? Betul. Saudara saksi lulus akpol pada tahun 94. Saudara saksi bisa jelaskan pada kami penasihat hukum atau seluruh di ruangan sidang ini, apa itu gelar Adi Makayasa sebagai lulusan akpol saudara saksi? Lulusan terbaik. Lulusan terbaik itu gelar yang dimiliki oleh berapa orang saksi? Satu. Satu angkatan akpol itu berapa orang saksi? Bisa 200, 300. Satu dari 200 atau 300. Saudara saksi boleh melihat saudara terdakwa di sini sekarang? Iya. Bisa melihat? Saudara saksi tadi berkali-kali kami mendengar mengucapkan saya akan bertanggung jawab, saya siap bertanggung jawab. Apa perasaan saksi melihat mantan spri saksi seorang lulusan Adi Makayasa sekarang berada di sini? Saya tadi sudah sampaikan bahwa dalam sidang komisi kode itu, pemecatan saya, saya sudah sampaikan. Mereka tidak ada yang salah karena tidak ada yang saya beritahu tentang cerita yang tidak benar itu. Tapi apa yang terjadi? Mereka semua dipersalahkan hanya karena pernah bekerja sama saya. Saya akan bertanggung jawab, dia tidak tahu apa-apa. Saya akan siap bertanggung jawab. Jadi saya, kalau berhadap dengan adik-adik ini saya pasti akan malu, saya pasti akan menyesal. Tapi dalam proses pemeriksaan kode etik, pemeriksaan pidana, saya sudah sampaikan. Salahnya di mana kalau hanya mengganti CCTV? Orang dia tidak tahu juga isinya apa. Masa dipersalahkan? Baik, saya lanjutkan saksi. Saya di sini akan fokus terhadap peristiwa obstruction of justice atau perintang penyidikan. Menindaklanjuti pertanyaan rekan penuntut umum, saksi tadi menyatakan sudah lama sebagai reserse dan terakhir menjabat sebagai Kadif Propampolri. Saksi memberikan perintah kepada Hendra Kurniawan cek dan amankan CCTV. Sebagai anggota reserse yang mana saksi memiliki pengalaman yang panjang. Boleh saudara saksi beri penekanan lagi agar supaya jelas di sini. Cek dan amankan bagi anggota reserse itu seperti apa? Jadi cek dan amankan itu sudah saya sampaikan tadi bahwa belajar dari pengalaman bahwa tidak bisanya digunakan dalam pembuktian apabila penyidik tanpa sertifikasi mengambil atau mengkopi dari DPR maka kemudian kami penyidik-penyidik itu mengganti CCTV yang akan dibutuhkan. Kenapa diganti? Karena anggaran penyidikan ini ada. Sehingga nanti akan digantikan oleh anggaran penyidikan. Di VR yang lama itu biasanya langsung kami serahkan ke puslafor. Kepuslafor untuk apa? Untuk membuka waktu-waktu yang dibutuhkan oleh penyidik melihat apa yang ada di CCTV tersebut. Jadi di penyidik biasanya seperti itu. Untuk mempercepat proses pengambilan data. Karena kita tidak tahu berapa isi hard disk ini, berapa tera. Dan nanti kalau perlambat kita mengambil itu biasanya akan tertutup. Sehingga kita ambillah. Bukan diambil untuk diapa-apakan, tapi diambil untuk diserahkan ke lapor. Kemudian diganti itu biar pemilik rumah atau pemilik DVR itu bisa melanjutkan proses sistem elektronik yang ada di lokasi yang kita butuhkan. Jadi yang saudara saksi jelaskan kepada rekan penuntut umum terkait menjadi masalah itu kalau dikopi, bukan diambil dan diganti. Apakah itu betul? Iya. Baik. Saudara saksi, sesuai BAP saksi disini, saudara saksi pernah membuat surat pernyataan tanggal 30 Agustus tahun 2022. Bisa saudara saksi jelaskan atau ceritakan ke persidangan ini terkait apa surat pernyataan itu? Pada saat pemiksaan di penyidik cyber saya sudah sampaikan, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, kemudian Irfan, tidak ada yang mengerti apa cerita sebenarnya. Mereka tidak salah. Mereka orang-orang yang hebat. Saya tidak bisa menghadapi mereka semua karena saya tahu saya salah, saya tahu saya salah. Saya tidak tahu harus bagaimana membalas dosa yang harus saya hadapi ini, tapi ya saya pikir bahwa inilah yang mungkin di depan yang mulia yang mungkin bisa nanti menilai adik-adik saya ini seperti apa. Kalau kesalahan prosedur dia tidak ada surat perintah, ya itu prosedur kode etik yang akan dilalui. Itu mungkin isi dari pernyataan saya itu. Saya sampaikan di setiap tingkat pemeriksaan, di setiap proses yang saya hadapi, mereka tidak tahu apa-apa. Tapi apa yang terjadi? Dianggap karena mereka, dia ini bekas pri saya lah, kemudian dia tahu ceritanya. Dianggap dia ini anggota saya, kemudian dia tahu ceritanya. Karena ya saya salah, karena saya melakukan kebohongan dalam cerita awal. Saya salah yang mulia. Dan saya siap dihukum untuk tindakan yang saya lakukan. Terima kasih yang mulia dari saya, cukup dilanjutkan keleheran saya. Cukup dari kami yang mulia. Saya tanyakan kepada saudara, apakah setiap perintah yang dilakukan atasan itu harus dilaksanakan? Seharusnya iya ya. Tanpa memilah dan memilih perintah tersebut, bisa saja bertentang dengan peraturan? Kalau perintahnya salah boleh dilanggar, boleh tidak dilaksanakan. Tapi mohon izin yang mulia, saya perintah Hendra ini, menurut saya itu tidak salah. Kenapa? Cek CCTV. Lakukan pemeriksaan. Yang salah saya adalah perintah menghapus, memusnahkan rekaman CCTV yang ada di flash disk dan yang ada di laptop. Sudah saksi menyampaikan perintah yang salah adalah untuk merusak, menghapus, menyalakan CCTV. Itu kepada siapa? Sekarang ya, sudah disimak ya.